Wanita iblis jelit 42. Orang aneh itu tertawa keras. Nadanya macam harimau terluka. Kumandangnya jauh Mingyema ke seluruh pegunungan. Lama sekali baru ia hentikan tertawanya. Ho, engkau masih sayang jiwanya serunya. Sebagai kakak beradik seperguruan yang bergaul lama, sudah tentu Ming punya perasaan begitu. Apanya yang lucu sabut Hian Song? Aku hendak mencari seorang ahli waris. Wajah dan bakatmu, termasuk pilihan. Maka dapatlah ku beri pengecualian sebenarnya sekalipun engkau tak tega Ming bunuhnya, dia juga tak dapat lolos dari kematian kata si orang aneh seraya peiyahan lahan longgarkan cengkeramannya. Begitu jalan darahnya longgar, Hian Song cepat menendang jalan darah sinlem yang tertutup dan ia sendiri pun cepat berputar tubuh. Ilmu meringankan tubuh orang itu hebat sekali. Gerakannya pun gesit. Begitu lepaskan cengkeramannya ia terus loncat mundur. Sejenak Ming mandang ke arah orang itu, Hian Song muakmi libat wajahnya yang seram. Orang itu tertawa dingin, hehe, heh, ku berimu kesempatan untuk mengunjuk kepandaianku. Tetapi bagaimana kalau engkau kalah? Hian Song merenung sejenak lalu menyahut aku tak biasa bertanding dengan tangan kosong. Jika engkau yakin dapat mengalahkan aku, mari kita bertanding dengan Ming gunakan senjata. Setelah Ming mempunyai pengalaman beberapa kali bertempur, Hian Song merasa ilmu pedangnya telah mendapat kemajuan. Maka ia menantang orang aneh itu dengan pakai senjata. Tangan kosong maupun pakai senjata, aku dapat milayanimu. Tetapi engkau harus meluluskan sebuah permintaanku dulu. Iyalah, kalau kau kalah, engkau harus jadi muridku. Kalau engkau kalah balas Hian Song. Aku akan angkat kaki dari sini. Ih, mungkin saat itu sudah terlambat, E.J. Hian Song. Orang itu kerut kandahi dan berseru marah. Budak hina, rupanya percuma kupakai karolunak terhadapmu. Serempak dengan kata-kata itu, orangnya pun sudah menyerbu gerakannya luar biasa cepatnya. Hian Song cepat menghindar ke samping lalu melesat untuk mengambil pedangnya yang terletak di ujung ruang. Orang aneh itu tak mau mengejar. Ia menunggu. Rupanya ia yakin sekali tentu dapat mengalahkan darah itu. Setelah mencekal pedang, semangat Hian Kong bangkit kembali setelah menghunus. Ia tertawa dingin, pakailah senjatamu. Orang aneh itu tertawa gelak-gelak, jika mengalahkan E.E.G. kau dengan pedang, bagaimana layak menjadi gurumu? Hian Song taburkan pedang sebentar lalu berseru, kalau tak mau menggunakan senjata, itu salahmu sendiri. Hian Sook menutup kata-katanya dengan mim buka serangan pertama. Jurus pertama dia gunakan jurus bidadari mendayung. Ujung pedang bertebar menjadi tiga kuntum bunga pedang masing-masing menusuk teiga buah jalan darah lawan. Pemukaan itu telah mim buat si orang aneh tergetar hatinya dan cepat-cepat menghindar ke samping. Hian Song mim bayanginya. Pedang ditaburkan ke kanan kiri sinar pedang menghambur ke arah tujuh buah jalan darah orang. Tetapi gerakan orang aneh itu teramat gesit. Tubuhnya laksana kupu-kupu dihembus angin sekalipun cepat serangan Hian Song namun orang itu tetap dapat menghindarinya. Tiba-tiba Hian Song menarik pulang pedangnya dan menegur, mengapa engkau tak mau mim balas? Tampak olehnya bahwa wajah orang aneh yang pucat lesi itu, samar-samar seperti mi engembang warna merah. Orang aneh itu mengangguk-angguk lalu berkata, tenaga dan ilmu pedangmu benar-benar di luar dugaanku. Ia tertawa seram lalu melanjutkan pula, seorang darah cantik yang jarang terdapat. Jangan ngacobelo bentak Hian Song seraya menahas dengan jurus pohon besi, bunga perak. Kali ini si orang aneh tak mau menghindar melainkan mencengkeram pergelangan tangan Hian Song. Darah itu turunkan tangannya ke bawah untuk memapas kelima jari lawan. Tetapi laksana angin orang itu menggeliat menghindar ke samping lalu secepat kilat menusuk lengan. Hian Song menyadari kedudukannya. Orang aneh berwajah buruk dan berpakaian hitam itu, selain tenaga dalamnya tinggi, gerakannya aneh, pun selalu cepat sekali bergerak seolah-olah sudah mengetahui jurus yang dimainkan darah itu. Dan sebelum Hian Song bergerak tentu didahulunya sehingga darah itu tak dapat mengembangkan permainannya. Setelah 20 jurus, tiba-tiba orang aneh itu bebalik yang menyerang. Jari-jarinya selalu mimbayangi pergelangan tangan Hian Song. Setiap kali darah itu hendak bergerak, tentu si orang aneh mendahului menyambar pergelangan tangannya. Mau tak mau Hian Song terpaksa berganti jurus. Tiba-tiba orang aneh itu bersuit aneh dan seketika pergelangan tangan Hian Song terasa kesemutan. Tau-tau pedangnya sudah berpindah ke tangan orang aneh. Dalam kejutnya Hian Song cepat menendang orang itu. Tetapi orang itu lebih cepat setelah merebut pedang, tangan kirinya pun mencengkerah empergelangan tangan si darah. Ketika kaki Hian Song baru berayun setengah jalan, tiba-tiba separoh tubuhnya terasa kesemutan, tenaganya pun lenyap dan kakinya pelahan-lahan terkulai turun. Setelah menutup dua buah jalan darah Hian Song, orang aneh itu mi letakkan pedang si darah lalu tersenyum, ilmu pedangmu benar istimewa, tetapi kurang gesit. Namun menurut teingkatan dunia persilatan, engka sudah tergolong jago kelas satu. Walaupun tertutup jalan darahnya, tetapi pikiran Hian Song masih sadar. Bisa bicara tetapi hanya tak dapat berkutik. Ia mendengus dingin, tak perlu engkau puji, hektometer. Karena sudah tertangkap, bunuhlah sekalipun aku seorang anak perempuan tetapi tak takut mati. Orang aneh itu tertawa hambar, jika mi menghendak mi bunuhmu, masakan aku mau mi beri kelonggaran sampai 20 jurus kepadamu. Sesungguhnya orang aneh itu bersikap ramah, tetapi karena wajahnya buruk, maka sekalipun dengan tersenyum tawar, wajahnya tetap tak sedap dipandang. Siapa menyuruhmu jangan melukai aku, huh? Jika mi lihat wajahmu yang sengeri itu, mati sekalipun aku tak mau menjadi muridmu. Wajah orang aneh itu berubah, geramnya, arak penghormatan engkau tolak sebaliknya engkau mencari arak pahit. Engkau kira aku tak sanggap menekanmu supaya menyerah? Sesaat orang aneh itu berganti nada ramah hujarnya, sejak dilahirkan, aku mimpunyai dua keinginan. Pertama, membalas dendam masa yang dulu. Kedua, mencari seorang ahli waris yang mewarisi kepadayanku. Cukup engkau dapat menerima delapan atau sembilan bagian saja, dalam dunia persilatan tiada seorang yang mampu melawanmu. Bakatmu bagus sekali maka pilihanku jatuh kepada dirimu. Diam-diam tergerak hati Hian Song, pikirnya, kepandayanku masih kalah setingkat dari BWE Hang Swat. Tadi kalau pertandingan, tak sampai T30 jurus saja, dia sudah dapat merebut pedangku. Jelas dia lebih sakti dari kakeku. Jika dapat mewarisi kepandayanya, kelak aku tentu dapat mempermainkan BWE Hang Swat. Walaupun darah itu berdiam diri merenung, tetapi orang aneh itu dapat melihat perubahan wajahnya. Ia lihat hati Hian Song mulai tergerak. Dalam dunia hanya Lohian dan seorang paderi sakti dari Siow Lim Si yang dapat menandingi aku. Tetapi sudah berpuluh tahun aku mengasingkan diri meyakinkan kepandayan. Dan sekali muncul di dunia persilatan lagi, tentulah paderi sakti dari Siow Lim Si itu tak mampu melawan aku. Karena Lohian telah dicelakai oleh muridnya sendiri dan menderita luka berat, kemungkinan saat ini tentu sudah meninggal kata orang aneh itu. Makin keras renungan Hian Song akan diri Hang Swat yang diduganya tentu memperoleh ajaran sakti dari Lohian. Mengapa engkau juga takut kepada Lohian? Hian, sesaat kemudian ia bertanya. Wajah orang aneh itu berubah gelap, ujarnya, sepuluh tabun lamanya ku pendam diri di Laut Timur. Telah berhasil ku yakinkan beberapa macam ilmu kesaktian yang istimewa sekalipun Lohian masih hidup. Belum tentu dia dapat menandingi aku, ia berhenti sejenak lalu, tetapi ku kira dia tentu sudah binasa. Karena tutukan yang dilakukan orang aneh itu hanya ringan maka Hian Song masih dapat bicara dan bergerak. Ketika berpaling darah itu mi liat Siow Lim mi mandang ke arahnya. Tiba-tiba timbulah pikiran darah itu, tindakanku yang begitu takut mati, tentu akan dihinap wei Suheng. Dengan pemikiran itu, tiba-tiba berubahlah penderian Hian Song. Ia terawa dingin serunya kepada orang aneh itu, tak perlu engkau mi mikir aku sekalipun kepandayanmu mi muncak ke langit, aku tak sudi menjadi muridmu. Marahlah orang aneh itu, seumur hidup tak pernah aku bicara begini ramah kepada orang. HMM, aku tak percaya engkau dapat menahan siksaan dari tulang yang copot dan urat-urat yang meleset. Mati pun tak gentar apalagi hanya tulang copot dan urat mi leset saja seru Hian Song dengan gagah. Ho, budak yang tahu tingginya langit, dalamnya bumi. Biarlah engkau rasakan sedikit pelajaran orang aneh itu menempar lambung kiri Hian Song. Darah itu mengerang pelahan. Tubuhnya bercucuran keringat. Orang aneh itu ulurkan tangan kanannya mengurut beberapa jalan darah Hian Song. Dengan menahan kesakitan tuk ngiga kirinya yang copot dari tempatnya itu, Hian Song loncat bangun. Tetapi orang aneh itu lebih cepat lagi. Tangan kanannya mi mauk paha kanan Hian Song seketika tulang-tulangnya copot dan sebelum darah itu pun menjeri rubuh lagi. Hi, bi, hendak ku lepaskan seluruh 365 buah tulang tubuhmu dan menceraikan durat-turatmu. Orang aneh itu tertawa mengekeh. Dan serentak tangannya pun mengurut tubuh darah itu. Seketika Hian Song Nge rasakan kesakitan yang luar biasa yang belum pernah dialami seumur hidup. Keringatnya bercucuran seperti banjir. Tubuhnya basah kuyuk. Darah itu mengerang. Sehabis mi lakukan siksaan, orang aneh itu pun segera duduk bersilah dan pejamkan mata. Ia tak menggubri Hian Song lagi. Dengan tahan rasa kesakitan yang hebat, Hian Song ni mandang ke arah Siu Lam dengan pandang derita sengsara. Melihat keadaan darah itu, hati Siu Lam seperti disayat sembilu. Ia menghala nafas, serunya, Sumo Ai, luluskan untuk menjadi muridnya. Dengan kerahkan seluruh sisa tenaganya, Hian Song meronta, Pui Su Heng, engkau, segera bunuh saja aku. Aku, tak tahan penderitaan ini. Siu Lam gelengkan kepala, dia takkan mim bunuhmu. Lebih baik engkau luluskan saja. Orang aneh itu tiba-tiba membuka matanya, benar, memang aku takkan mim bunuhnya. Siu Lam mandang ke arah orang aneh itu, serunya, lekas sambung lagi tulang-tulangnya, nanti akan kuna sehatinya supaya meluluskan syaratmu. Orang aneh itu tertawa dingin, sekalipun engkau berhasil mim bujuknya, tetapi engkau sendiri takkan kuberi ampun. Hal itu lain soal lagi, jangan dicampur adukan. Aku sendiri tak berniat minta ampun sahut Siu Lam. Bagus, bagus, atas perkataanmu sendiri itu, akan kuberimu suatu kelonggaran yang mengembirakan, dengan cepat orang aneh itu gerakan kedua tangannya untuk mengembalikan tulang-tulang Hian Song. Setelah rasa sakitnya lenyap, Hian Song pun duduk dan mengusap keringatnya. Katanya setengah memaki, hektometer, caramu tadi benar-benar kejam sekali. Memang aku selalu ganas tetapi terhadap anak murid sendiri selalu minyayang dan tak pernah membuat susah, kata orang aneh, itu. Kuatir darah itu menolak lagi, Siu Lam buru-buru berseru, kalau sumoai mengangkat guru kepadanya dan dapat mewarisi kepandainya, kiranya tidak rugi. Darah itu pelahan-lahan beralih pandang kepada Siu Lam, apakah hengka sungguh-sungguh menyuruh aku berguru kepadanya? Kalau sumoai menolak tentu akan mengalami penderitaan yang menyiksa sekali. Hal itu kurang perlu. Dan Song menghela nafas panjang, jika engkau dapat bergerak, kita dapat melarikan diri. Siu Lam tertawa hambar, kenyataan sudah begini, tak perlu diomongkan lagi. Harap sumoai suka mendengar kataku dan meluluskan syaratnya. Hian Song ngalihkan matemi mandang orang aneh itu, serunya, boleh, aku mau menjadi muridmu tetapi engkau harus mengampuni jiwa suhanku. Orang aneh itu mendengus. Aku tak pernah menelan ludahku lagi. Mengatakan satu, tetap satu. Tak pernah tawar-menawar dengan orang. Jika engkau tak meluluskan syaratku itu, biar engkau bunuh, aku tetap tak mau menjadi muridmu. Orang aneh itu tertawa dingin, dalam saat ini, engkau tak mempunyai kemampuan untuk bunuh diri. Jika engkau yakin dapat menahan derita siksaan dari tulang-tulang yang terlepas, boleh saja engkau menolak syaratku itu. Teringat akan penderitaan yang dialaminya tadi, gemetarlah Hian Song. Tetapi cepat ia tenang kembali dan berseru, baiklah, biarlah kami berdua sumuai suheng mati bersama silahkan bunuh saja. Orang aneh itu tertegun, benar-benar budak perempuan yang keras kepala sekali. Tiba-tiba syulayan menyeletuk, jika lociampuwa memang hendak membunuh aku, sumuai tentu akan menolak. Aku mempunyai saran, entah apakah lociampuwa suka mendengarkan. Baik, katakanlah. Dalam keadaan dan saat seperti ini, memang mudah sekali lociampuwa hendak membunuh aku. Pertama, karena lociampuwa memang sudah tetap memutuskan untuk membunuh. Dan kedua, karena aku pun tak mau mi minta ampun. Tanda petik. Apa yang telah ku katakan tak pernah ku tarik kembali seru seorang aneh itu. Tetapi kedua hal itu tak dapat dilakukan dalam waktu yang serempak. Orang aneh itu kerutkan alis. Ia merenung dia em. Dari ucapan Hian Song tadi, memang kata-kata syulayan itu benar. Jalan satu-satunya, tiba-tiba syulayan menyeletuk lagi, harap lociampuwa suka mendekat kemari hendak ku bisiki. Orang aneh itu mendengus, aku tak takut kau hendak main gila ia terus acungkan kepala mendekat ke tempat syulayan. Dengan bisik syulayan pun berkata, lebih baik lociadpue mengawalkan permintaannya, yang penting supaya dia menjadi murid lociampuwa dulu. Nanti dalam kesempatan memberikan pelajaran kepadanya, lociampuwa tetap membunuhku. Bukan sekali tepuk dua lalat. Orang aneh itu mengangguk menyetujui. Pui suheng, apa yang kalian bicarakan tiba-tiba Hian Song melengking. Syulayan hanya tersenyum tak menyebut. Bagiannya, hanya mati. Dan ia tak menghiraukan segala apa lagi. Aku setuju syaratmu seru syorang aneh, benarkah Hian Song tertegun? Ya, memang benar, sambung syula em, lekas kau jalankan peradatan mengangkat suhu. Tiba-tiba Hian Song mengucurkan air metu dan berkemat kemik seperti berdoa. Harapanku semoga aku dan pui suheng dapat menjadi suami istri petani dan hidup dengan tenang. Siapa tahu ternyata Tuhan tak meogabulkan dan harus mengalami nasib begini. Entah berapa banyak orang yang kepingin sekali menjadi muridku. Tetapi ku tolak, masakan engkau berani banyak tingkah lagi seru orang aneh itu. Hian Song pelahan-lahan bangkit dan memberi hormat tiga kali kepada orang aneh itu selaku murid. Kemudian mengucap sebutan suhu. Orang aneh itu tertawa gelak-gelak, kalau sudah menjadi murid harus taat pada peraturan. Murid mengerti, sahut Hian Song. Siulah yang menghela nafas sesungguhnya hatinya pilu tetapi ia pura-pura gembira. Katanya pelahan, selamat sumu ai, engkau telah memperoleh seorang guru yang sakti. Mudah-mudahan kelak engkau menjadi seorang pendekar wanita yang tiada tandingannya di dunia persilatan. Hian Song tundukan kepala tak mengucap apa-apa. Hatinya rawan sekali tetapi sulit untuk menyatakan. Hanya si orang aneh itu tertawari yang gembira, hari ini lebih dulu akan ku BR imu pelajaran dasar dari ilmu tenaga dalam perguruanku. Dan besok pagi mulai kuajarkan ilmu silat. Dalam waktu satu bulan, engkau harus ikut aku tinggalkan tempat ini. Tanda petik. Kemana? Mencari seseorang. Karena orang aneh ini tak mau menyebut nama orang yang hendak dicarinya itu, Hian Song pun tak mau mendesak. Ia beralih tanya. Murid sudah mengangkat guru, tetapi belum tahu siapakah nama Suhu itu. Dalam dunia hanya ada seorang lain yang namanya sejajar dengan Lohian. Nah, itulah Suhu Musahut orang itu. Hian Song kerutkan kening. Tetapi sampai beberapa saat ia belum menemukan. Aku jarang keluar ke dalam dunia. Persilatan. Tak tahu nama tokoh-tokoh yang termasyur. Harap Suhu Sukami beritahukan. Baru orang aneh itu hendak mim buka mulut, tiba-tiba terdengar suara nyaring melantang. Lihatlah, di samping gunung itu terdapat sebuah batu menonjol, rupanya di bawah batu itu tentu sebuah cekung guha. Ayo kita ke sana. Jika mencocoki, kita menetap di situ beberapa hari dulu setelah selesai mim pelajari beberapa ilmu barulah kita pergi lagi. Terdengar nada seorang perempuan menyaut. Tetapi Kai ena pelahan sekali, tidak dapat terdengar jelas. Suhu, ada orang datang, kata Hian Song. Bagus, kita tunggu saja siapa yang datang itu sudah berpuluh tahun aku tak keluar ke dunia persilatan. Banyak sekali tokoh-tokoh muda yang bermunculan. Terdengar derap orang menghampiri ke cekung karang situ. Tak berapa lama, muncullah dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Ketika berpaling mengawasi, si ulem tersirap kaget. Pendatang lelaki rambut dan jenggotnya terurai memanjang tetapi di sisi rapi. Demikian juga pakaiannya. Ternyata orang itu adalah gan lengpoh si Tabib Sakti. Hanya sekarang Tabib itu tidak seperti orang gila lagi. Sedang yang perempuan bukan lain adalah si Nona Baju Merah, murid kedua dari Ketua Benggak. Seketika teringatlah Hian Song akan siksaan yang diterimanya dari Nona Baju Merah itu. Ia kerutkan dahi, berkata, hektometer, penasaran memang sempit jalannya. Kalian juga muncul kemari. Cepat sekali Nona Baju Merah itu melibat si ulem tak berkutik karena diikat dengan rantai. Dan siapa orang aneh yang menjadi gurunya Hian Song itu, ia tak tahu. Menurut perhitungannya, ia anggap hanya Hian Song yang merupakan musuh berat. Setelah Mim perhitungkan, ia percaya pihaknya takkan menderita kerugian. Walaupun tak menang tetapipun tak nanti kalah. Nona Baju Merah itu segera tertawa mengikik, Bagus, memang manusia itu selalu berjumpa. Tak kira kalau di sini aku berjumpa lagi dengan kalian berdua suheng sumuai. Sambil menundukan kepala, ia melangkah masuk diikuti si Tabib Gan Lengpoh. Si Ula M. mengangguk Mi Meri Hormat Seraya mengucap, Gan Loh Chiam Pua, apakah selama ini sehat-sehat saja? Gan Lengpoh tertawa dingin, Eh, siapakah yang mengikat tubuhmu itu? Hektometer, benar-benar cari bahaya. Serentak Hian Song tak tahan lagi dan Mi Lengking, Peduli apa engkau, hem. Tabib itu tertawa-tawar, Uh, apakah aku tak boleh bertanya? Hian Song mencabut pedangnya, Guha ini sudah kami miliki, Lekas keluar. Nona Baju Merah tiba-tiba tertawa nyaring, Nona Tan bicara lah yang lembut. Jika suhengmu itu tidak terikat dan lukanya sudah sembuh. Jika dua lawan dua, Kita tentu berimbang. Hian Song serentak loncat bangun dan menghardik, Kalian mau pergi atau tidak? Nona Baju Merah itu mi lirik ke arah siorang aneh yang saat itu masih pejamkan mata, Duduk bersilah seolah-olah tak menghiraukan kedatangan kedua orang itu dan ramai-ramai yang terjadi saat itu. Serentak timbulahnya Lisi Nona Baju Merah. Ia mencabut pedang dan tertawa, Apakah hengka sungguh-sungguh hendak berkelahi dengan aku? Masakan hanya pura-pura saja sahlud Hian Song seraya menahas dengan jurus biang lala mengurung langit. Nona Baju Merah itu melesat dengan pedangnya menghindari tabasan lalu menusuk dada dengan jurus bidadari melempar tali. Penasaran yang mengamuk dalam hati Hian Song terhadap orang aneh tadi, Kini ditumpatikan habis-habisan kepada Sionona Baju Merah. Ia menutup serangan orang dengan lintangkan pedangnya ke atas. Tetapi rupanya Nona Baju Merah itu tak mau adu kekerasan. Ia endapkan tangan dan merobah pedangnya dalam jurus tirai menggulung angin barat. Pedangnya mi lambung menusuk dari samping. Hian Song mendengus dingin sambil lintangkan pedang menangkis. Ia berseru, berhenti, aku hendak bertanya kepadamu. Nona Baju Merah hentikan pedangnya dan tertawa, lekas bilang. Jangan mengulur saat kematianmu. Dimanakah Ceng Hun To Tiang, Ciok Sem Kong dan lain-lainnya itu tanya Hian Song. Entah Nona Baju Merah gelengkan kepala Ierus menyerang lagi. Setelah menangkis tiga buah serangan. Hian Song hendak mim balas. Tetapi tiba-tiba Nona Baju Merah itu hentikan pedangnya dan loncat mundur. Kiranya Nona Baju Merah itu timbul pikirannya secara mendadak. Bahwa Siula M terikat dalam guha itu tentu ada. Sesuatu peristiwa yang tidak wajar. Ia duga terjadi sesuatu antara Hian Long dengan pemuda itu. Engkau menanyakan Ciok Sem Kong dan kawan-kawannya itu serunya. Hektometer, bagaimana balas Hian Song Gusar? Sederhana sekali, Sahut Nona Baju Merah, asal engkau mim beritahukan siapa yang mengikat suhengmu itu, tentu segera ku beritahukan di Toa Nacok Sem Kong serta kawan-kawannya itu. Apa harganya mim beritahukan kepadamu? Kan hari ini kalian jangan harap dapat pergi dari sini dengan masih bernapas. Si Nona Baju Merah tudingkan pedang ke arah si Oraok aneh, siapakah orang itu? Suhuku, Sahut Hian Song perlahan-lahan. Nona Baju Merah terkesiap, suhumu ia me negas. Bagaimana? Engkau tak percaya. Baru Hian Eong berkata begitu, si orang aneh mendadak mim buka mati sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam menumpah ke badan si Nona Baju Merah. Serunya, engkau juga tak kenal padaku? Si Nona Baju Merah terkejut. Diam-diam ia menimang, luar biasa sekali sorot mata orang tua baju hitam itu seperti dapat menembus suluh hatiku. Tokoh-tokoh dunia persilatan banyak sekali. Bagaimana aku dapat mengenal pamen sahutnya? Otang aneh itu tertawa dingin, kenalkah engkau pada Lohian? Lohian adalah orang pendekar luar biasa. Setiap orang tentu tahu sekalipun belum berjumpa tetapi sudah mendengar, jawab Nona Baju Merah. Sementara si Tabib Gan Lengpoh tak henti-hentinya mengamati orang aneh itu dengan penuh perhatian sepasang alisnya sebentar naik sebentar turun seperti kenal-kenal lupakan orang aneh itu. Orang aneh itu tertawa dingin, tak kira, angkatan muda sekarang tak kenal orang lagi. Bahkan deriku juga tak diketahui. Gan Lengpoh batuk-batuk lalu tiba-tiba menyeletuk, bukankah lociampu ini yang disebut Dewa Setan Bantian Seng? Tiba-tiba orang aneh itu tertawa keras, serunya, bagus, kiranya di atas dunia masih ada orang yang mengetahui namaku. Menilih engkau tahu namaku, kali ini ku beri ampun jiwamu. Nona Baju Merah kicupkan mata, ujarnya, Bantian Seng, aku tak pernah ku dengar orang menceritakan nama itu. Dewa Setan Bantian Seng tertawa tawar, serunya. Ketika aku mengudurkan diri dari dunia persilatan, engkau masih belum lahir. Tak tahu namaku, memang sudah sewajarnya. Tampak wajah si tabib Gan Lengpoh berubah pucat sikapnya pun amat menghormat sekali. Tersipu-sipu ia memberi hormat. Murid, Gan Lengpoh dari perguruan Lohian, mengaturkan hormat kepada lociampu. Apakah Lohian masih hidup tanya Dewa Setan Bantian Seng? Suhu sudah meninggal dunia. Bantian Seng berbangkit serintak benarkah itu bentaknya? Bagaimana murid berani mim bohongi lociampu sahut Gan Lengpoh? Mendadak Dewa Setan Bantian Seng tertawa nyaring. Nadanya seram suara burung hantu. Kumandangnya jauh menembus keluar dan menusuk anak telinga orang. Gan Lengpoh berpaling mimandang ke arah guha. Rupanya ia mimikirkan rencana dan lalu melarikan diri. Tiba-tiba Bantian Seng berhenti tertawa dan berseru. Di dalam tanganku, belum pernah terdapat manusia yang dapat meloloskan diri kecuali Mima Ngeku berinya hidup. Gan Lengpoh tertegun dia M. Melibat gelagat itu, diam-diam Siula M. Kerahkan tenaga untuk beringsut mengindarkan diri dari pancaran metis orang aneh Bantian Seng. Kemudian ia gunakan ilmu menyusup suara Coan Imjibbi kepada Hian Song. Hian Song, walaupun kepala batu tetapi Gan Lengpoh itu bukan orang jahat saat ini hanya engkaulah yang mampu menyelamatkan jiwanya. Hian Song batuk-batuk pelahan sebagai tanda sudah menangkap kata Siula M. Ia turunkan pedangnya dan berpaling kepada Bantian Seng, serunya, Suhu. Mengapa Bantian Seng berpaling dengan pandang hambar? Kedua orang itu walaupun telah bersalah kepada Suhu dan harus dihukum mati, tetapi kalau dibunuh dengan sekali tebas saja, masih terlalu murah, kata Hian Esong. Kini darah itu sudah semakin masak dalam soal tipu siasat. Baiklah, katakan dengan care bagaimana untuk menyiksa mereka, sahut Bantian Beng. Kata Hian Song, kami berdua dan mereka pun dua orang, yang satu lelaki yang satu perempuan. Maksud murid, lebih baik tutup saja jalan darah mereka dan jadikan mereka budak kita selama-lamanya. Bantian Seng merenung sejenak lalu berkata, dapat menjadi budakku, juga suatu bal yang patut dibanggakan. Coba tanyakan, apakah mereka mau? Hian Song beralih mie mandang kepada kedua orang itu, Suhuku, kali ini mie memberi kelonggaran besar. Memberi kalian sebuah jalan hidup dengan menerama kalian menjadi budak kami. Lebih baik kalian meluluskan saja agar jangan cari mati. Dalam kata-kata itu, Hian Song samar-samar menasehati kepada kedua orang supaya jangan melawan. Nona baju merah yang tak tahu siapa. Dewa setan Bantian Seng itu segera menyambut dengan A tertawa mengejek, mengandalkan engkau. Belum selesai ia mengucap, tiba-tiba Dewa setan Bantian Seng mengangkat tangan, menutupkan sebuah jarinya dari kejauhan. Nona baju merah yang sudah siap, cepat menghindar ke samping. Ho, engkau masih dapat menghindar Bantian Seng tamparkan tangannya kiri. Kelima jarinya serempak bergerak. Kali ini Siona baju merah tak mampu menghindar lagi seketika tubuhnya kesemutan. Tiga buah jalan darah pada tubuhnya tertutup oleh tamparan jari Bantian Seng. Memang ilmu lekang untuk menutup jalan darah dari jarak jauh, bukanlah suatu ilmu yang mengherankan, tetapi sekali bergerak dapat menaburkan kelima jarinya, benar-benar suatu ilmu yang tak pernah terdapat di dunia persilatan. Noaa baju merah itu terhuyung-huyung. Pedangnya terlepas jatuh dan orangnya pun pelahan-lahan duduk di tanah. Tau gelagat tak berbaik, pada saat Bantian Seng sedang menyerang Siona baju merah tabib Gan Lengpoh cepat loncat keluar. Tetapi di luar dugaan, kepandaian Dewa Setan Bantian Seng itu benar-benar telah mencapai tingkat yang tinggi. Begitu Gan Lengpoh berputar tubuh. Dewa Setan itu sudah kebutkan lengan bajunya. Baru kaki si tabib tiba di luar. Ia rasakan dua buah jalan darah tubuhnya kesemutan. Biluk, ia jatuh telentang. Hian Soek terkejut saksikan kesaktian gurunya itu. Diam-diam ia mengakui bahwa kepandaian Bantian Seng itu memang tiada tandingannya. Andai kata lo Hian masih hidup, pun hanya setaraf itulah kepandaiannya. Ketika melirik, Hian Song dapatkan siula M terlongong. Tentulah pemuda itu terpesona menyaksikan kesaktian Dewa Setan Bantian Seng. Hian Song hendak mim buka mulut tetapi tak jadi. Ia merasa heran dalam hati atas ilmu tutukan Bantian Seng sekalipun sudah tertutup jalan darahnya tetapi Gan Lengpoh dan Siaona baju merah masih dapat bergerak. Benar-benar suatu ilmu tutukan yang luar biasa. Kini kecongkakan Siaona baju merah lenyap seketika. Ia kerutkan dahi dan mengerang. Rupanya bagian jalan darah yang tenutuk itu sudah mulai bekerja. Hian Song menghampiri burunya. Suhu akan diapakan kedua orang itu. Tanpa berpaling, Bantian Seng menyahut tawar. Tak perlu mengurusi mereka setengah jam lagi. Luka mereka akan bekerja sakitnya melebihun kinjakut atau tulang copot, urat lepas. Yang satu menangis, yang satu tertawa, hektometer. Biarlah engkau menyaksikan kepandayan suhumu sebelum kau. Menyadari betapa bangga engkau dapat ku terima sebagai murid. Hian Tong tidak menyaut. Tetapi dalam hati ia membatin. Jika memang kepandayan orang itu luar biasa saktinya, tidaklah rugi ia menjadi muridnya. Kelak ia tentu dapat menjuarai dunia persilatan. Dan yang penting tak akan ada gadis lain yang dapat merebut pui suhengnya. Tiba-tiba Nona baju merah itu tertawa mengikik. Hian Song cepat berpaling. Dilihatnya dahi Nona baju merah itu mengucurkan keringat suatu tanda bahwa ia sedang menderita kesakitan hebat. Tetapi kenapa ia tertawa? Tiba-tiba terdengar suara tangis perlahan. Nadanya sedih sekali seperti orang yang kematian orang tuanya. Belum sempat Hian Song memiksa siapakah orang yang menangis itu, tiba-tiba terdengar si Nona baju merah tertawa lagi. Kali ini bahkan keras dan lama sekali hampir seperminum teh lamanya baru berhenti. Suara tangis itu pun tak mau kalah. Tangisnya makin mengguguh keras. Dengan demikian terdengarlah perpaduan antara suara tangis dan tertawa yang riuh rendah. Si Ulayan menghela nafas. Katanya seorang diri, benar-benar suatu hukuman yang paling ngeri di dunia. Tangis dan tawa itu makin lama semakin keras dan keadaan si Nona baju merah serta gan lengpoh pan makin ngeri. Tubuh mereka basah oleh keringat. Hian Song dan Siu Lem seperti ditusuki jarum hatinya. Tetapi Ban Tian Seng masih tetap pejamkan matu duduk bersemadi. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suitan panjang menyusup ke dalam suara tangis dan tawa itu. Ban Tian Seng tiba-tiba mim buka matu dan serentah ayunkan kedua tangannya, menutup dari kejauhan pada kedua orang itu. Sesungguhnya Siula M.D.A.M.D.A.M. sudah mim perhatikan bagian jalan darah yang mana yang ditutup Ban Tian Seng itu. Tetapi ia tetap tak dapat mengetahui. Hanya yang jelas, suara tangis dan tawa itu sudah berhenti. Rupanya gan lengpoh dan si Nona baju merah sudah kehabisan tenaga. Mereka menggeletak di tanah tak berkutik. Seret mereka ke sudut goa. Ada orang persilatan datang lagi suhumu akan merubuhkan beberapa orang lagi agar kemunculanku di dunia persilatan kali ini, diketahui orang ucap Ban Tian Seng kepada Hian Song. Hian Song segera melakukan perintah setelah meletakkan kedua orang itu di sudut ruang. Ia teringat bahwa sudah beberapa lama Siula M.D.A.M. belum makan. Kuatir kalau sayangnya itu kelaparan ia segera bertanya kepada Ban Tian Seng, apakah suhu hendak dahar? Tak perlu. Orang itu sudah tiba di bawah cekung karang ini, sahut Ban Tian Seng. Di luar guha keadaannya sunyi senyap. Ban Tian Seng kerutkan alis dan berbisik, orang itu licik sekali. Rupanya dia curiga mendengar suara tangis dan tawa tadi dan hentikan langkahnya ke sini. Perlukah murid keluar meninjau? Tanya Hian Song. Tak perlu, sahut Ban Tian Seng. Masakan mereka dapat bersabar lama. Tentu akan segera Mi manjat ke Mori. Hian Song letakkan pedangnya dan duduk bersemedli Mi mulangkan tenaga. Diam-diam ia merenungkan peristiwa yang dialaminya hari itu. Ia menyesal karena telah mengikat Siulam sehingga pemuda itu tak dapat berbuat apa-apa. Namun ia pun tak berani untuk Mi buka rantai itu karena khawatir akan menimbulkan kemarahan Ban Tian Seng. Sekali orang aneh itu marah, dikhawatirkan segera akan Mi bunuh Siulam. Karena pikirannya gundah, walaupun bersemedli tetapi ia tak Mi imper oleh ketenangan. Kebalikannya, karena sudah tahu akan mati, Siulam bahkan tenang-tenang saja. Ia sudah sedia untuk mati setiap waktu. Aneh juga Ban Tian Seng itu. Ia tak segera membunuh Siulam. Rupanya orang aneh itu sengaja hendak menyuruh Siulam menderita lebih lama sebelum mati. Diam-diam Siulam menghela nafas. Ia memandang keluar Guha sebelum mati, ingin ia menikmati pemandangan alam dunia. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada dua buah kitab yang menggeletak di atas tanah. Ia terkesiap, pikirnya, kedua buah kitab itu tentu milik Gan Lengpoh dan Sinona Baju Merah yang berasal dari peninggalan Lohian. Baru ia merenung begitu, tiba-tiba dari mulut Guha muncul sesosok kepala orang. Ketika Mi lihat wajah orang itu, Siulam serentak kaget. Demikianpun orang itu kejutnya bukan kepalang sebenggal lupa untuk Mi narik keluar lagi. Mengapa siapakah orang itu sehingga Mi buat Siulam terkejut seperti Mi lihat setan? Kiranya kepala orang itu bukan lain adalah sumoai kawan sepermainannya di masa kanak-kanak, yakni Chiu Huying. Setelah pulih ketenangannya, buru-buru Siulam memberi isyarat dengan gelengkan kepala. Maksudnya menyuruh sumoai itu lekas-lekas tinggalkan tempat itu. Tetapi hai itu bahkan menimbulkan salah faham. Begitu Mi lihat Siulam, Huying terus melangkah masuk. Sumoai, jangan masuk, pergilah lekas teriak Siulam gugup. Mengapa Huying heran? Hian Song tiba-tiba loncat menghadang Huying, bentaknya, berhenti, siapa engkau? Huying tertawa hambar, aku Chiu Huying. Hian Song agak pucat. Pelahan-lahan ia turunkan pedangnya, tegurnya, engkau kenal padanya. Huying tersenyum, sejak kecil aku sama-sama bermain hingga sampai dewasa. Mengapa tak kenal? Tiba-tiba Hian Song gunakan ilmu menyusup suara Chuan Im Jibbi berkata kepada Huying, Percuma, kau teniu tak mampu menolongnya sekalipun tokoh-tokoh silat yang sakti, pun sukar menolongnya. Aku sendiri pun tak dapat menolongnya, tetapi akan berusaha sekuat tenagaku untuk menyelamatkannya silahkan kau teinggalkan tempat ini. Hayo, enyahlah cepat-cepat ia berganti nada dan berseru keras agar jangan ketahuan bantian seng. Huying mi mandang ke sekeliling guha itu. Tampak di ujung uangan, menggeletak seorang lelaki dan seorang nona. Dan seorang kakek muka panjang berpakaian hitam, tengah duduk bersila, di samping mereka. Huying tertawa hambar, soal yang paling penting dalam hidup manusia itu hanya mati, tapi mengapa kita harus takut mati ia menyelinap di samping Hian Tong terus menghampiri Siula M. Hian Song terpaksa menebaskan pedangnya ke pinggang nona itu. Tetapi dengan cepat Huring menempar si kulengan kanan Hian Song. Sebenarnya Hian Song bermaksud baik kepada Huying. Tetapi tak disangkanya Huying tidak menghiraukan. Peringatan itu. Apa boleh buat, terpaksa Hian Song gunakan pedangnya untuk menghalau pedang nona itu. Ia endapkan tangasnya, setelah menghindari tamparan, ia menusuk dua kali. Jurus itu cukup hebat setang Huying terpaksa mundur dua langkah. Pada saat Hian Song hendak menyusu lagi serangannya supaya Huying mundur keluar, tiba-tiba Bantian Seng Mim buka matu dan berseru, jangan melukainya, biarkan ia masuk. Hian Song tertegun. Terpaksa ia menyimpan pedangnya dan mundur. Tanpa Mim mandang kepada orang aneh itu, Huying terus milangkah masuk dan menghampiri Siula M. Ia berjongkok, mencekal tali yaub mengikat lengan kiri Siula M dan diam-diam kerahkan tenaganya. Tiba-tiba terdengar suara orang berseru dingin. Lepaskan tali itu. Huying berpaling. Ternyata yang berseru itu adalah Bantian Seng. Nona itu tertawa hambar, tanyanya, mengapa? Pernah apa engkau dengan dia seru Bantian Seng? Aku sumoainya, mengapa? Engkau siapa? Huy Irngbal dan Es bertanya. Aku dewa setan Bantian Seng Huying kerutkan kening sesaat kemudian baru ia berkata, Pernah ku dengar cerita orang engkau sangat sakti dan bersahabat baik dengan Lohian. Bantian Seng tertawa gelak-gelak, serunya, bagus, ternyata dalam angkatan muda masih terdapat orang yang mengenal diriku. Tetapi, walaupun lahirnya bersahabat baik dalam batin engkau mi menci Lohian setiap saat ingin hendak mi bunuhnya. Mendengar ucapan Huying itu, Bantian Seng terliak, Hai, bagaimana engkau tahu? Memang banyak hal yang ku tahu, sahut si Nona, meskipun engkau mendenda em rencana untuk mencelakai Lohian, tetapi engkau tak berani bertindak. Mengapa seru Bantian Seng? Karena engkau tak punya keyakinan pada dirimu sendiri, adakah engkau dapat mengalahkannya? Oleh karenanya rencana pembunuhan itu tetap terkandung dalam angan-angan saja. Sepasang mace Bantian Seng berkilat-kilat menyala. Tetapi pada lain saat ia tindas perasaannya. Dari siapa engkau mendengar hal itu serunya? Siluman tulang kumala iheng hoa. Serentak melonjakan Bantian Seng dari duduknya, serunya kalap. Siluman tulang kumala? Di mana ah ia sekarang? Huing geleng-geleng kepala tak menyaut. Apakah engkau tak tahu Bantian Seng menegas? Tahu sih tahu tetapi tak perlu mim beritahu kepadamu hei apakah kau hendak mencoba rasanya siksaan yang paling hebat dalam dunia. Teriak Bantian Seng dengan murka seraya ulurkan tangan menyambar tangan Huing sekalipun engkau dapat menggunakan siksaan yang paling ngeri dalam dunia untuk menyiksa diriku. Tetapi aku pun dapat mim bunuh diri di hadapanmu. Bantian Seng tertegun dan lepaskan cekalannya. Mengapa engkau tak mau beritahukan empat tinggal iheng hoa? Ketahuilah, ku beritahukan kepadamu sekalipun aku juga takkan hidup hei ing tertawa. Engkau takkan ku bunuh, bilanglah. Dan bebaskan dulu suhengku itu, baru nanti aku bilang. Bantian Seng terpaksa ulurkan tangan mencekal rantai pengikat siulayam sekali kerahkan tenaga, tali rantai itu pun putus berkeping-keping. Nah, sekarang bilanglah serunya. Huing geleng-geleng kepala, tidak jadi, sekarang pun tak dapat ku katakan. Mengapa bentak Bantian Seng marah? Karena jika tadi, engkau hanya mim bunuh aku seorang. Tetapi jika sekarang, engkau tentu mim bunuh aku berdua dengan suhengku. Engkau begitu pintar, apa iheng hoa yang mengajarkan kepadamu seru Bantian Seng? Benar, kecuali dia, siapakah yang mampu mim beri ajaran tentang kero menjaga hati orang yang gampang berubah itu sabut hui ing lalu bagaimana kehendakmu seru Bantian Seng? Antar aku keluar dari guha ini dulu, baru nanti ku katakan baik, sahut Bantian Seng seraya menyambar tubuh siu. Lam terus dibawa loncat keluar guha. Hian Song tak mengira bahwa hui ing dengan mudah dapat menolong siu laem. Ia tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu ketika mi lihat siu laem dibawa keluar oleh Bantian Seng. Darahnya tersirap dan seketika timbulah rasa gundah dalam hatinya serentak ia menghunus pedang dan mengikuti di belakang hui ing dalam mim bawa tubuh siu laem. Bantian Seng hanya menggunakan sebelah tangannya dan dengan ringan sekali ia berlompatan seperti di tanah datar sekalipun hui ing mengejar dengan sekuat tenaga, tapi tetap tak dapat menyusul. Melibat ilmu meringankan tubuh dari hui ing itu tak dibawaknya, diam-diam Hian Song terkejut. Ia khawatir tak dapat menyusul. Cepat ia melambung ke atas sebuah batu gunung lalu loncat turun ke bawah, tepat di badapan hui ing. Hui ing terpaksa berhenti. Mau apa kau? Ada beberapa hal yang hendak ku tanyakan kepadamu jawab Hian Song. Apa kata hui ing seraya lanjutkan larinya agar jangan kehilangan jejak Bantian Seng? Terpaksa Hian Song mengikutinya. Hendak engkau bawa ke manakah engkau siu laem itu tanya Hian Song sambil berjalan. Entah, mungkin aku sendiri pun tak dapat lolos. Sahut hui ing apakah hengka sungguh-sungguh tahu di mana tempat si tulangku malah itu tanya Hian Efong pula. Sudah tentu tahu, sahut hui ing ah, aku sendiri pun dalam keadaan terdesak. Kalau tidak mengangkat guru kepadanya, pui suheng tentu dibunuh kata Hian Song. Hui ing tertawa hambar, dia mati, bukan urusanku. Tetapi sekali berjumpa, tak sampai hati jika tak menolongnya. Dalam pada bercakap-cakap itu, keduanya telah tiba di kaki gunung di situ Bantian Ieng sudah menunggu. Hui ing menatap Bantian Seng dengan pandang yang jernih, ujarnya, jika diam diam engkau menutup jalan darahnya. Bantian Seng cepat menyeletuk dengan marah, engkau anggap aku ini orang bagaimana? Masakan aku tak pegang janji? Jika sudah kutuluskan mim bebaskan dia, tak nanti aku mencelakainya secara diam diam. Hui ing tersenyum, kawan sepermainan sejak kecil sampai berangkat dewasa, pun tak dapat dipercaya. Apalagi kita yang baru saja bertemu. Masakan begitu saja aku percaya penuh. Tiba-tiba Bantian Seng tertawa gelak-gelak, Bagus, sekarang tulangku malah telah menghasilkan seorang murid yang benar-benar lain dari yang lain. Baiklah, akan ku buka jalan darahnya. Beberapa kali jari orang aneh itu menepuk tubuh Siula M. Kemudian meletakkan Siula M dan berpaling kepada Hui ing, Nah, sekarang katakanlah. Hui ing gelengkan kepala, belum dapat. Kalau masih ada permintaan lagi, katakan semua seru Bantian Seng. Di antara kita berempat ini, hanya aku sendiri yang tahu di mana tempat tulangku malah, benar tidak? Tidak kata Hui ing benar, jika ada lain orang lagi, tentu tak sudi aku begini sungkan kepadamu. Sahut Bantian Seng dengan mengkal-mengkal geram. Kalau begitu tahanlah, aku seorang dan suruhlah Suhengku pergi dari sini. Sejenak Bantian Seng Mi mandang ke arah Siula M, lalu berkata, Mudahlah untuk melepaskannya, tetapi engkau harus mengatakan dulu tempat tinggal tulangku malah itu. Sesungguhnya aku bukan murid dari tulangku malah, tetapi memang kenyataannya ada pertalian guru dan murid itu. Ketika berpisah, ia pernah memberitahukan kepadaku. Tak peduli apapun yang terjadi, tak boleh ku percaya pada orang. Pedang harus tetap berada dalam tanganku, kata Hui ing itulah kelicinan dari siluman perempuan Lha Ing Ho Asru Bantian Seng lalu melambai kepada Siula M, Lekas, tinggalkan tempat ini jangan sempai terlambat, aku nanti merubah hatiku dan membunuhmu. Tergerak hati Siula M Mi lihat pengorbanan yang dilakukan Hui ing kepadanya. Dengan berlinang-linang air mata, ia berseru tak lampias, sumuai, engkau. Lekaslah pergi, jangan sampai hatiku berubah dan tak suka menolongmu lagi Tukas Hui ing menirukan nada Bantian Seng. Tetapi dia seorang ganas. Jika aku pergi dia tentu tak mau Mi lepaskan engkau Bantah Siula M. Tak apa, aku masih harus Mi bawanya mencar itu langku malah. Masih ada sedikit waktu bisa hidup Hui ing tertawa. Saat itu barulah Siula M. menyadari bahwa darah Hui ing yang dahulu menjadi kawan sepermainannya, kini telah menjadi seorang nona yang dewasa pikirannya. Tenang, dingin dan tak mengacuhkan segala apa. Tiba-tiba Hui ing Mi manggil Bantian Seng, lociampuwe. Meugap pa pelahan-lahan Bantian Seng Mi melingkan kepala. Jika dia tak mau pergi, tandanya dia tak niat pergi. Potonglah kedua kakinya saja kata Hui ing Siula M. terkejut. Ia menghela nafas dan berkata, sumuai berdua harap menjaga diri baik-baik. Ia Mi berisala M, terus Mi langkah pergi. Dua butir air mata Mi leleh dari sudut metu ketika mengantar pandang pada bayangan Siula M. Suhu, bolahkah aku mengantar Suheng sebentar pintanya dengan rawan. Tidak Bantian Seng gelengkan kepala seraya menuding ke arah jalan darah di paha darah itu. Hian Seng lunglai dan jatuh terduduk. Mi mandang ke arah Hian Seng, Hui ing bertanya kepada Bantian Seng, apakah nona itu muridmu? Bantian Seng mengiakan. Siluman tulangku malamim beritahu kepadaku bahwa lo Hian itu seorang licin dan engkau seorang ganas. Agaknya memang benar, kata Hui ing seraya terus berputar tubuh terus melangkah ke muka pelahan-lahan. Berhenti bentak Bantian Seng, hendak kemana engkau? Seenaknya saja Hui ing berpaling dan melengking, hendak mim bawamu mencari tulang kumala. Di mana? Kira-kira seratus li, tak sampai selengah hari tentu akan dapat menemukannya, kata Hui ing seraya cepatkan langkah seperti anak panah terlepas dari busur. Bantian Seng menjenjing tubuh Hian Song di bawah mengejar. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hebat, dalam berapa kejap saja ia sudah dapat menyusul di belakang Hui ing jika engkau berani menipu itu, akan ku lepaskan semua tulang belulangmu dan ku lempar ke dalam lembah. Biar engkau digerogoti semut sampai mati serunya mim peringatkan Hui ing Hui ing tetap pentang. Ia acuh tak acuh menangapi ancaman itu. Larinya tak pernah dikendorkan. Dalam pada itu, baiklah kita ikuti perjalanan Siula M. Ketika lari beberapa waktu, tiba-tiba ia rasakan kedua lututnya sakit. Ia duga Bantian Seng tentu telah melakukan sesuatu terhadap dirinya. Terpaksa ia berhenti di bawah sebatang pohon Siong. Ketika Mi meriksa, ternyata kedua lututnya itu ngimang bengkak merah segera ia duduk menyalurkan tenaga murni. Mudah-mudahan setelah dapat menghidupkan lagi urat-urat nadinya, ia dapat melanjutkan pejalanan lagi. Setelah mengalami beberapa siksaan, hati Siula M. makin teguh. Ia menyadari bahwa lukanya itu sukar disembuhkan sendiri. Ia segera bangun dan lanjutkan perjalanan. Tetapi luka-lukanya makin lama makin sakit sekali sehingga sukar untuk dibawa jalan. Akhirnya ia mencar idahan kayu untuk tongkat. Dengan bantuan tongkat itu, walaupun sudah menempuh perjalanan semala M. setengah hari, tentu ia dapat keluar dari daerah gunung. Kemudian untuk Mi ngilangkan jejak, ia menyewa sebuah kereta selama perjalanan. Ia menutup tenda kereta agar jangan diketahui orang. Kini ia mulai mengakui bahwa dunia persilatan itu memang penuh bahaya, tipu muslihat dan segala macam kejahatan setiap saat selalu terancam bahaya maut. Ah, jika dia dulu-dulu tak belajar silat, tentulah ia tak usah menderita masih begitu. Ia tentu dapat hidup tenang di rumah. Tetapi kesemuanya itu sudah terlanjur setelah belajar silat, ia harus Mi manfaatkan untuk Mi balas dendam kematian gurunya. Tiba-tiba ia teringat akan tindakan Hwing yang berani menipu Bantian Seng hanya demi menyelamatkan jiwanya, Siula M. Tetapi pengorbanan itu terlalu besar. Ia memang selamat tetapi sumuainya itu jatuh ke tangan seorang iblis seganas Bantian Seng. Jelas wanita. Tulang Kumala Iheng Hoa itu sudah meninggal, tentu Bantian Seng akan menyadari kalau dirinya ditipu. Bantian Seng pasti akan Mi lakukan siksaan yang paling mengerikan kepada Hwing LNG. Ah, mengapa ia tek berbuat sesuatu untuk menolong jiwa sumuainya itu? Tetapi, kesemuanya itu harus mengandalkan kepandaian silat yang sakti. Tiba-tiba lamunannya itu dibuyarkan oleh bunyi derap kuda mencongklang seekor kuda dingon cepat lalu di samping kereptanya. Walaupun terluka lututnya dan tak dapat berjalan tapi kepandaian Siulem masih belum lenyap. Mendengar pesatnya lari kuda itu, ia juga penunggangnya tentu mempunyai suatu urusan penting yang harus cepat-cepat dilakukan. Tiba-tiba ia dikejutkan noyah teriakan seseorang, Hai, kuda mengkejutkan orang sampai mati. Dan teriakan itu segera bersambut dengan suara hiruk pikuk orang eribut-eribut. Karena Siulem pun terpaksa berhenti. Karena ingin tahu, Siulem menyingkap ujung tenda dan milongok keluar. Seorang penunggang kuda tengah dihadang oleh puluhan orang seorang perempuan berumur 30 tahun tengah. Mimiluk seorang anak yang berlumuran darah sambil menangis, perempuan itu menjerit-jerit dengan kalap. Ganti jiwa anakku. Hayo, ganti jiwa anakku ini teriaknya sambil menangis. Penunggang kuda itu tertawa dingin. Anakmu sendiri yang menubruk kudaku. Jangan banfa urusan, aku masih ada lain kepentingan. Nih, ku beri ganti sekedarnya seru penunggang kuda itu. Makin keraslah tangis wanita itu, sekalipan kau ganti seribu cil emas, tak nanti dapat mengembalikan jiwa puteraku. Penunggang kuda itu gelengkan kepala, orang yang mati tentu tak mungkin hidup kembali. Adakah aku harus mengganti jiwanya? Benar, kau harus mengganti jiwanya, teriak wanita itu. Si Ula M gelengkan kepala, pikirnya, hutang jiwa memang harus ganti jiwa. Tetapi jelas dia tak sengaja. Kurang layak kalau diharuskan mengganti jiwa. Tiba-tiba serangkum angin meniup. Ketika Si Ula M berpaling, tampakkah seorang pemuda berbaju biru menyusup masuk ke dalam kereptanya. Diam-diam Si Ula M kerahkan tenaga dan memperhitungkan gerak-gerik pemuda itu. Pemuda itu senaknya saja menggulung tanda kereta lalu duduk pejamkan mati sedikit pun tak menghiraukan Si Ula M. Memang Si Ula M menduga pemuda itu tentu memiliki kepandayan istimewa. Tetapi ia percaya, bahwa kecuali bertemu dengan tokoh-tokoh sakti setarap ketua Benggak ia masih dapat menghadapi. Mengingat di jalan banyak orang berkerumun, ia tak mau mimah KSA pemuda itu turun. Tiba-tiba pemuda itu masuk ke dalam gerbong kereta. Terpaksa Si Ula M bersiap-siap. Ia tak sempat lagi mim perhatikan keadaan di luar. Kereta pun berjalan lapi. Ia kira tentulah peristiwa tubrukan itu sudah selesai. Mi mandang ke arah pemuda itu, tampak dia masih pejamkan malah seperti tidur. Diam-diam Si Ula M heran. Mengapa begitu ceroboh sekali orang itu? Jika bertemu dengan orang jahat, tentu mudah dicelakai. Beberapa kejap kemudian, pemuda itu mim buka mata, mi mandang Si Ula M. Terima kasih atas budi pertolongan Anda. Ah, tak perlu mengucapkan begitu, sahut Si Ula M. Pemuda itu mim beri hormat dan minta diri. Tunggu sebentar, aku hendak bertanya, silahkan, kata pemuda itu dengan hormat. Bagaimana Anda mengatakan bahwa aku telah menolong jiwa Anda tanya Si Ula M. Pemuda itu menghela nafas pelahan, aku telah dikejar orang. Dalam gugup terpaksa menyelundup ke dalam kereta ini. Harap saudara maafkan, ringkas saja pemuda itu mim beri keterangan tanpa menyinggung sebab-sebab pengejaran itu. Si Ula M. Pua tak mau mendesak dan mim persilahkan pemuda itu mi lanjutkan perjalanan. Beberapa langkah jauhnya, pemuda itu balik kembali dan mengamati kedua lutut Si Ula M. yang bengkak. Apakah lutut saudara terluka tanyanya? Si Ula M. mi mandang lututnya. Ah, ternyata makin besar bengkaknya ia pun menghiakan. Apakah luka itu karena dipukul orang kembali pemuda itu bertanya? Benar, dipukul orang dengan pukulan ganas. Pemuda itu mengangguk, mengingat saudara telah menolong jiwaku, akan ku beritahukan tempat untuk berobat, berhenti sejenak, ia melanjutkan pula, dan tempat itu dekat dari sini. Ilmu pengobatan orang itu, pada dewasa ini termasuk yang nomor wahid selain dia, mungkin luka saudara itu sukar disembuhkan. Menyadari bahwa lukanya memang parah benar dan kemungkinan tak dapat mencapai gunung kosan, Si Ula M. pun segera mi minta keterangan tentang tempat itu. Terpisah dari sini hanya kurang lebih 10 li. Dari sini terus menuju ke timur terdapat sebuah kuil kecil. Di situ tinggal seorang ama M. tua yang buta matanya. Asal saudara mohon kepadanya, jangan hanya luka begitu, sekalipun yang lebih berat lagi, dia tentu dapat mengobatinya. Eh, apakah dia tak mau menolong orang tanya Si Ula M. Tergantung dari peruntungan saudara. Jika dia senang, tentu mau menolong siapa saja. Tetapi jika tak senang, dia akan biarkan saudara menunggu sampai 3 hari 3 malah M. tak digubris habis berkata tanpa menunggu penyahutan Si Ula M. lagi, pemuda itu terus lari pergi. Dia M. dia M. Si Ula M. menimang. Baiklah ia mencoba ke tempat itu siapa tahu. Baru ia berpikir begitu, tiba-tiba dari jauh terdengar suara pemuda tadi, jika ama M. itu miah nanyakan dari siapa engkau mengetahui dirinya, harap jangan memberitahukan bahwa aku yang kasih tahu karena kalau tahu, bukan melainkan kakimu tak sembuh, juga jiwamu terancam hilang. Si Ula M. menyingkap tenda kereta. Ternyata pemuda itu sudah berada satuli jauhnya. Kereta segera diluncurkan ke timur. Ternyata apa yang dikatakan pemuda tadi memang benar. Kurang lebih 10 li, tibalah ia di sebuah kuil kecil. Si Ula M. hentikan kereta dan perlahan-lahan turun. Ia terpaksa berjalan dengan dua buah tongkat. Ternyata dalam kuil itu tiada terdapat suatu apa. Halaman kuil penuh ditumbuhi rumput air lalang sehingga menutup jalan masuk ke dalam kuil. Setelah berhasil masuk, Si Ula M. lihat seorang ama M. rambut panjang yang tidur telentang di muka meja pemujaan selain tumpukan rumput kering untuk alas tidur, lain-lain barang tak terdapat dalam ruang itu. Si Ula M. batuk-batuk dan berserup laban, lociampu. Di ulangnya beberapa kali tetapi ama M. itu tetap diam saja. Selama Ami ngalami peristiwa-peristiwa, banyak dan pengalaman Si Ula M. selama ini. Ia tak mau menggunakan kekerasan dan hanya duduk bersilah menunggu. Sepernana nasi lamanya, barulah ama M. itu terjaga dari tidurnya sambil mengeliat malas. Ia menegur, oh, siapakah itu? Aku yang rendah besernama pui Si Ula M. Ama M. itu berbaik tubuh mi belakangi Si Ula M. Serunya, mau apa engkau kemari? Aku hendak mohon pengobatan. Aku sendiri hampir mati, bagaimana mampu menolong orang? Pergilah, jangan mengganggu tidurku seru ama M. itu. Biarlah ku tunggu sampai nanti lociampu bangun lagi, kata Si Ujam dengan sabar. Tiba-tiba imam itu tertawa gelak-gelak. Apakah engkau terluka berat? Tanyanya. Dan ama M. yang buta kedua matanya itu pun serentak berbangkit duduk. Siapa yang mim beritahu kepadamu tentang diriku ini? Si Ula M. hendak mengatakan diri pemuda baju biru itu tetapi tiba-tiba ia teringat akan pesannya. Ia tak menyaut. Walaupun matanya buta, tetapi ama M. itu mesmiliki perasaan yang tajam sekali, hektometer aku paling benci kepada seorang pembohong. Jika engkau berani bohong, jangan harap engkau dapat tinggal tempat ini. Nadanya bengis dan penuhi bawah. Orang yang mim beri lau kepadaku itu pesan wanti-wanti supaya aku jangan mengatakan dirinya. Dan aku pun sudah berjanji kepadanya. Jikalau ciam puah hendak mimaksa, berarti mim bikin susah padaku, sahut Si Ula M. beberapa saat kemudian. Bukan orang itu seorang pemuda yang berumur 23an tahun, perawakan sedang dan kulitnya putih bersih tanya si Ema M. buta. Mendengar itu Si Ula M. terkesiap. Ama M. itu buta tetapi mengapa dapat menggambar wajah orang sedemikian tepatnya? Jika engkau tak mau menerangkan berarti mim benarkan dugaanku tadi seru Si Ema M. pula. Ah, maafkan, aku mohon diri saja, kata Si Ula M. seraya menyambar tongkat dan ayunkan langkah. Berhenti Ama M. buta itu mendadak berteriak ia tak sangka kalau Si Ula M. hendak pergi dengan begitu saja. Si Ula M. berhenti apakah kehendak lo si Ema M. pula? Karena berjalan dengan tongkat, lukamu tentu berat sekali, bukan? Kedua kakiku mim bengkak besar, darah tak dapat mengalir lancar. Rasanya kaku seperti mati separuh. Si Ula M. mengaturkan terima kasih dan kembali ia mohon diri hendak pergi. Ama M. buta itu terkesiap, eh, perlu apa engkau datang padaku? Berobat. Kalau berobat mengapa belum diobati, eh, Afka sudah terburu-buru hendak pergi? Walaupun memang ingin sekali aku mohon pengobatan kepada Lo Ciam Pua, tetapi aku tak mau karena hal itu harus merusak kepercayaan orang terhadap diriku. Iyalah untuk mi memberitahukan orang yang kasih tahu tempat Lo Ciam Pua ini sahut Si Ula M. Ama M. buta itu menghela nafas, rupanya engkau seorang yang jujur. Ah, Lo Ciam Pua keliwat mi muji. Ama M. buta itu mi lambaikan tangannya, kemarilah, akan ku periksa lukamu.